Kali ini saya mau kasih tau Barang yang saya dapet disana Itu adalah Best Buy Kenapa saya bilang Best Buy? Feel kainnya ini gak jauh beda Dengan apa yang saya dapet Yang saya beli di butik terkenal Mirip banget Bisa dibilang Itu Ini bahan Kalau dibandingkan dengan yang Best Buy tadi Itu similar Cuman karena konsumsi Bahan yang dipakai Halo, Assalamualaikum Wr. Wb Kita ketemu lagi di channel Panci, Papa Enciko Kali ini kita membahas Review tentang Barang yang kita beli Di pasar Panci, Tasik Yang di Daerah Cideng Kali ini kita mau Saya mau membahas Abaya Yang saya beli disana Itu yang outernya Ini adalah Seluti Inernya Wolfis Yang saya pakai adalah Size M LB-nya 96, 98 sampai 100 Ini Panjangnya 135 Ya Modelnya Dia begini Modelnya Dia ada dalamannya Topnya Topnya Jadi Terlebih Sepakainya Nggak usah pakai Mindset Nggak usah pakai apa Ini Abaya Yang kita beli disana Dengan Harga Yang lumayan Murah Daripada kita beli Yang di online Sekarang Saya sih pakainya Lumayan Nyaman Ya Nyaman Nggak terlalu Event di dalam rumah Nggak pakai AC Nggak terlalu panas Sekarang Saya mau review Perbandingannya VS Dengan Produk Seruti Yang Dari Butik Yang Bagi lama Lama Dari Butik Terkenal Ini Seruti Seruti Perbandingannya Tidak usah Jangan Diminikan Warna Karena Masing-masing Keluaran Fabrik Itu Warna Lotnya Pasti Berbeda-beda Ada yang Lari ke Kuning Ada yang Lari ke Merah Sama-sama Putih Ada yang Lari ke Biru Kali Ini Yang Kita bahas Adalah Kualitasnya Serutinya Kurang lebih Feelnya Kirip Sih Perbedaannya Sekitar 20-25% Jadi memang Benar-benar Seruti Ini yang Pake Buka Sih Seperti Lihat Ya Ini yang saya Pake Adalah Size M Ya Size M LD 98-100 Maaf ya Segini Farad Ini yang Apalagi Jualnya 69-9k Sore 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 Saya Hidup Ini yang Ini yang Hitamnya saya lagi pakai size XL yang lebih logar yang lebih logar ya LG nya 100 110 ya juga sama, cuma perbedaannya dalamnya yang ini ada kotirannya kita kotirannya kayak apa kita sekarang review dengan kotir yang sudah terkenal perbandingan ini feel nya yang sudah terkenal dengan setting memang beda 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 teksturn sama seperti yang ini babydoll ultimate yang ini serupa babydoll yang ini serupa babydoll yang ini maksudnya jauh jauh jatuh jatuhnya saat dipakai tetep harga yang sudah terkenal ini 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 yang ini bahagia jauh cuman bagi saya bagi saya pakai kayak gini sih cukup karena karena yang tergantung ini tergantung apa bagi saya itu jatuhnya di body kayak apa mereka mau pakai merk A, B, C, D, A, G kalau lebih saya nyaman pakenya kemudian saya tidak jatuh di badan saya bagus tapi saya pakai saya tidak akan pemilah atau teman-teman ini saya juga ada model yang lain yang saya pakai adalah size L size L ini modelnya belakangnya kanan belakangnya kanan belakangnya ini mobilnya bagiannya pangguda ini bagiannya outernya ini sulit tapi dalemannya jersey korea atau yang siadem ini juga lengannya jersey korea ini limited edition stock tinggal 2 size M dan L adanya juga di atas yang tadi saya pakai ini sekitar 200 sampai 270 set ya compare dengan yang sudah terkenal saya rutinnya tidak beda jauh ini yang saya dapat dari pasar pasif hijiten itu namanya gamis aruki bahannya toyobo kristal kristal kenapa dibilang kristal karena ada glitter ya kelihatan mewah banget dan disini ada sebenarnya sebenarnya kelihatan rame tapi ini gak rame loh kalau saya sih bilang gak rame kemudian jahitannya meskipun saya dapat murah harganya jahitannya itu rapi bordirannya bukan bordir tempel ya ini bordiran langsung rapi ceritanya rapi rapi banget ini size yang tersedia itu S M eh S gak ada maaf M L SL SSL jadi kalau kamu lihat langsung capri atau roger di toko kami nah ini perbandingannya dengan toyobo dengan merek butik yang sudah terkenal cuman waktu itu saya beli toyobonya bukan toyobo kristal ya bahannya toyobo biasa jadi dia ada ininya dimewahkan yang saya pakai harga murah tapi gak murah tuh ya kali ini kali ini saya mau kasih tahu barang yang saya dapat di sana itu adalah best buy kenapa saya bilang best buy feel kainnya ini gak jauh beda dengan apa yang saya dapat yang saya beli di butik terkenal ini mirip banget bisa dibilang 90% saya bilang best buy harganya jauh jadi kalau teman-teman pengen barang bagus barang bagus harga ya gak terlalu tinggi cari nah ini coba lihat ini yang saya dapat ini antara atasan sama bawahan ya saya tadi bilang saya pakai saya pakainya size M tapi ini meskipun all size saya bisa kecilin di belakang sini sehingga tetep berisnya tetep dapur ya kan itu tadi ada rempel-rempel pita tuh ada pitanya manis banget kan coba kita feel hasil jahitannya rapi gak rapi banget rapi banget petnya antem lagi ini petnya pet antem jadi tetep kelihatan muka seperti virus mau gendut kayak apa bukanya tetep kelihatan virus ini ini jahitan bawahnya rempel-rempelnya rapi banget tuh size-nya ya size-nya all size ya ini fit L2XL M masih bisa pakai saya pakai M ya tadi tadi saya pakai M masih bisa pakai M ini saya mau rapi lagi masih bisa oh iya lagi sama yang ini feel-nya jatuh-jatuhnya ya ya jatuh-jatuhnya dia mirip kan istilahnya kalau orang ngomongin kain itu gramasinya gramasinya mirip banget gramasi itu apa? meter lari jadi per meter itu per meter lari itu berapa beratnya itu namanya gramasi ini gak beda jauh gak beda jauh sama ya best buy aku seren banget dapet best buy teman-teman ini review lagi yang jahitannya mereng-mereng biar kelihatan lebih burus di sini kalau tidak saya kan dengar review-nya dari samping ya kan ya sekarang kita review bordir sama jahitan ini bordirnya bukan bordir tempel tapi bordiran ya jahit disini bordirannya disini ya ada bordirannya tapi banget perlu diketahuin saya itu orangnya pikir kalau jahitan ya sekali jahitannya mengkrut-mengkrut saya udah gak mau liat pikan jahitannya ya ya nah cuma kalau untuk apa kualitas selfie-nya sama ini agak beda kelas beda kelas jadi ya tapi ini apa kasih comfort sih masih comfort meskipun berbeda kualitas tetep ini comfort masih enak karena memang beda beda ini ya yang ini ultimate yang ini lebih tidak sama manusia sama-sama tersebut kita pakai punya haus hijet gak ngawang gak ngawang teman-teman kali ini review lagi size yang saya pakai adalah size L ya bodirannya 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 tempel ya bodirannya tempel cuman mereka kan jangitannya lumayan rapi ya inner-nya bukan seru tiba inner-nya office berarti ini ada perbedaan antara yang gamis yang putih terkenal dengan yang ini ada perbedaan ada perbedaan ada perbedaan antara yang gamis ini saya lepas damis sepisi yang modelnya model kutki yang bordirannya bordirannya kutki disini dan disini dan musli musli kan dan kalau tidak pake yang kebesaran bisa ini crypto sr ya ya ini ini gak perlu kerut sedang sudah mandi masing-masing 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 bentar dengan dia sosok untuk saya sih yang penting masih masing-masing 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 jatuh jadi kelihatan yang saya cari yang penerawan bukan secara yang ada masing-masing yang mungkin coba atau mau pukipan pohon tepohan puringnya apa itu ya puring-puring aja pukipan aja pukipan bisa dipolos dengan seperti pilih-pilih ganti ya modelnya berkluar ya ya depan ada lebih jenis samping sini menimbulkan lebih bodysip itu lebih kelihatannya ini samping sininya seperti printing ditanggungnya printing post jadi kombinasinya menurut saya oke cara ungu dan batang merah batangnya terjun bebas harganya di butik gamis ginda terjun bebas ya bisa dijual lagi jahitan lumayan rapi jahitan lumayan rapi ini dia pakai kerut-kerut disini lebih friendly ya bisa ditarik ke belakang kalau udah lagi gitu kemudian dia ini airnya bisa ditarik awalnya ini all-size tapi bisa ditarik ke belakang untuk yang ini compare dengan flow-nya dengan yang butik yang udah terkenal ini gak jauh-jauh amat tapi juga gak ada dari ketama tapi kalau saya sih lebih masih saya pakai masih nyaman saya akan pakai teman-teman kita ketemu lagi dengan gamis set ya set cintap dan guys nya kali ini di gamis ginda memperkenalkan gamis yang dapat dari pasar pasif bidek dengan jahitan miring-miring lagi ya jahitannya bodi lebih shapey lebih shapey ini size-nya fit 2m 2sm the kali belakang ini ininya panjang ternyata aku gak liat kemarin bau bentuknya pas udah sehati banget udah kemudian kemudian kita compare dengan yang jahitannya gimana jahitannya lumayan lumayan eh dia gak ada lumayan lumayan lurusnya ada kerut gak ada kerut terus satu lagi nih dia 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 motifnya ternyata ngebukain nah ini kan bawahnya ini begini jadi kalau nya jalan ini bisa kemudian dan ada rambut-rambut kita bikin ya kalau ini berlambut ya rambut ya kalau orang mau buat kendangan ini musik boleh ya kakak ini 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 compare dengan eeem sebutik yang udah lama kemudian juga lempel-lempel dia juga mereng-mereng juga kan tuh saya gak sertakan jombaknya kelamaan ketanyakan ya mereng-mereng juga bahannya bahannya kurang lebih ya 80% yang berbeda ada ya dan lanjutnya kalau di banding ya separoh ya separohnya jadi asami gitu separoh kurang separoh kurang separoh kurang separoh dikurangin lagi teman-teman kali ini saya mereview bahan Max Mera Luxury nih ada tali belakangnya jahitannya rapih ya jahitannya rapih dan dia feelnya kelihatannya tuh seperti bahan silk kalau Max Mera Luxury itu feelnya kelihatannya seperti bahan silk nah untuk mengetahui apa sih bahan silk itu kita komparasi dengan bahan silk ultimate salah satu boutique terkenal nih produknya bearing lambi ya dia bahannya silk ini ori dari bearing feelnya mirip-mirip feelnya halusnya tetep halus gila tapi kalau saya daily pakai ini masih bagus bagian kalau untuk saja kalau orang gendut kayak saya terutnya masih agak maju nih masih dalam program penkecilan bagusnya bagi teman-teman yang langsing-sing biar kelihatan lebih berisi jadi kalau saran saya kalau yang orang seperti saya agak gendut dikit itu pecahnya itu pecah di samping kanan-kiri sini aja jadi ini gak kelihatan kalau pecah di sini jadi ini gak tapi siapnya lah kita dipakain cuma panjang gak kelihatan oke teman-teman kita masih review di pakaian yang masmara lucu di kali ini dengan model yang lucu banget kalau saya bilang tapi ada ada belahannya di tengah beginilah terus ada kaitannya ya lucu sih kalau saya bilang sama pun dengan yang tadi selanjutnya sama kalau dikongkar dengan jahitannya gimana tuh iya kalau jahitan ya gak ada yang miring gak ada yang miring lah gak ada yang miring lah ini gak ada yang miring kerut-kerut kerut sedikit karena memang dia memang modelnya dikerutin kalaunya dia model lurus tapi kemudian berkerut itu beda lagi tapi memang ini modelnya dikerutin di depan ada yang miring ada yang miring dikit kan modelnya dipilih segeris kalau komparasi dengan ini ya gitu ini yang berdiri itu suka terlalu eksklusif kan tidak terlihat sangat pakai wear wearing kalau tidak terpakai yang yang terlalu yang terlalu teman-teman kali ini saya review ini ini bahan kalau dibandingkan dengan yang gak selain tadi itu similar cuma karena konsumsi bahan gak dipakai lebih banyak biar aja ini model modelnya nih ya kalau bilang ini kan cimarnya ini 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 ada tempatnya lucu kan kejauh banget kejauh banget dan dia free nico jadi bagi teman-teman yang pakai nico ceritanya bagus kan bagus ceritanya bagus tapi kalau kita compare dengan kalau kita compare dengan ini ya yang udah terkenal susul lah ya perbedaan kualitas sentinya 95% sama dengan yang best buy tadi ini sama-sama best buy makanya saya bilang pas waktu di view di pasarnya saya bilang wah ini terbaru 10 itu kaget yang pakai nico dan krimatnya panjangnya sepanjang habis bodi ini gimana sih dapat di tempat lainnya dibawahnya 300 hanya disini hahaha ya ya sangat Syd Wah mereka yang sampai Terima kasih.